Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Ririn Nah teman-teman di depan saya ada labu Dan saya kali ini mau membuat candil labu Dan saya sudah menyertimnya yang kecil Lihat warna hijau ya Dan saya mau ngasih tau teman-teman Kalau labu ini di Taiwan bisa dimasak asin Seperti digoreng, buat bubur labu, buat sop labu Dan ditumis juga Jadi bermacam-macam olahan labu Yuk kita simak bagaimana saya membuatnya Dan ini bahannya labu Saya mau mengukus dulu Ini sudah saya potong menjadi dua Dan saya mau mengukus separuh Ini sudah saya cuci bersih Dan ditumbuh Nah ini teman-teman Ini sudah saya setim sudah matang ya Bicinya dibuang dulu Lalu diambil dagingnya saja ya ini Kita ambil dalamnya saja Ini ada tepung ketan Ini ada tepung tapioca Ya aku pakai tepung tapioca sama tepung ketan Aku campur Karena kalau tepung tapioca saja terlalu kenyal Bisa pakai tapioca sama tepung beras juga Nah setelah ini dicampur ya Diaduk-aduk sampai kalis Sampai bisa dibentuk Kalau sudah begitu baru dibentuk Sesuai selera Bundar sama kotak juga bisa Nah ini saya mau menaburi loyangnya Biar tidak lengket Untuk menaruh itu Yang sudah dibentuk Dan saya membentuknya menjadi dua bagian Yaitu saya membentuknya dengan gepeng-gepeng Dan bulat-bulat Nah setelah siap Saya merebus air Saya tambahin daun pandan Dan sudah mendidih Masukkan satu persatu Lalu rebus sampai matang Maaf waktu rebus gulanya Saya lupa menyoteng Jadi rebus gulanya Seperti biasa Kita membuat candil Kayak gitu Gula merah direbus Sama santan direbus Begitu Ambil selamat menikmati sudah siap ini candilnya yang saya buat saya coba dulu ya nah bunda bisa dibuat olahan bundar, gepeng dan yang gepeng ini tidak pakai santan juga tidak apa-apa, pakai kelapa parut dan ditaburkan diatasnya lalu kasih gula sedikit gitu oke, selamat mencoba wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh